Oh, tidak. Aku membiarkan air di rumah menyala. Raja ingin bicara dengan kalian. Tunggu, kami tidak akan pergi tanpa Squidly. Kenapa begitu? Karena Squidly sudah menciptakan lagu bagus untuk Sang Raja dan dia harus mendengarkan lagu itu. Bukankah begitu, Squidly? Benar sekali. Squidly, mungkin kau harus menunggu Raja mendengarnya. Kandani mereka, mereka tidak tahu apa artinya kehilangan. Oh, siapa aku? Siapa aku? Harus bagaimana aku? Harus bagaimana? Ayah, apa yang sedang terjadi sekarang? Oh, hanya hal yang sama, Putriku. Penyihir jahat Antonemor. Nangkanya telah mengajukan setengah dari kerajaanku. Dalam waktu singkat tidak akan ada lagi panjang dari masyarakat. Semua kesatria terbaikku tidak bisa mengalahkannya. Ayah, ingat tekananmu. Kau tidak mau ikut terapi rumput laut lagi, kan? Yang mulia, kepala sipir telah membawakan tahanan yang Anda minta. Jangan hanya berdiri di situ. Suruh mereka masuk. Tentu saja, yang mulia. Hei, Tuan Kret. Berani sekaliku memanggilku dengan nama itu, budak. Aku penguasa paling disegani di kerajaan ini dan akan selalu seperti itu. Maaf. Dan mengapa kalian membawa kembali sepenuh ini ke ruanganku? Kalau yang mulia mau berbaik hati, aku mau memperdengarkan lagu yang bisa menjawab semua pertanyaan yang mulia. Baik, baik. Tapi ini kesempatan terakhir, mau bodoh? Oh, terima kasih, yang mulia. Yang mulia tak akan kecewa. Dengar raja ku bernyanyi, kau terbaik dari skalanya. Kau biarkan naga membakar kota, tempat mengerikan sangatlah buruk. Itu kesalahan yang menyedihkan. Kau yang jahat, kau yang serah.